Oke sahabat Lugas TV, selamat sore Sebelum kita mulai bincang-bincang sore Kanda sayang, Almarhum Winsalim Telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa Oleh sebab itu, kita akan membawa doa Yang saya surahkan kepada Pak Ustadz Andika Baiklah sahabat Lugas TV, dimanapun berada Masyarakat Cilogon, mari kita kirimkan hadiah doa Fisatnya dua apatnya untuk Aratawan senior Pak D. Winsalim S.W.T. memberikan tempat yang terbaik Di sisinya, Al-Fatihah Alhamdulillah, Al-Fatihah Alhamdulillah, Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon Di asyara BBS Di episode yang terima Bincang-bincang sore Tentunya Pak Belangkon Dicemani Dengan Host senior Bang Badia Sinaga Selamat sore Sahabat Lugas TV Dan setelah lagi Host tergantung sebadan Mame Selamat siang Eh siang Sorry siang Sahabat Lugas dimanapun Anda berada Oke Sahabat Lugas TV Kali ini Di session BBS Yang kelima ini Kami hadirkan Nala sumber dari Lembaga Kebrak Gerakan Bersama Anti Kemasyatan Dengan tema Menjamur Tempat Hiburan Dimana Pemerintah Tentunya Kami hadirkan Nala sumber kami Dari Kebrak Ustadz Andika Tubir Kebrak Selamat sore Selamat sore Sahabat Lugas TV Gimanapun berada Dan berbisa Nala sumber kami Satu lagi adalah Eddie John Penasehat Gebrak Oke Sahabat Lugas TV Waktu berjalan Supaya gak penasaran Langsung saja Kita oper bolanya Ke senior Host kita Bang Badia Terima kasih Terima kasih Pak Blankon Mamut Dengan namanya Gebrak ini Kira-kira Gebrak meja Nanti Sengaranya Gebrak Mau bisa Gebrak meja Nunggir Oke Mungkin Gebrak Yang keman Kemak Siapa Oh iya Hal-hal yang Oke Tadi kita tanya-tanya Belakonnya Kita tanya-tanya Sabak Lugas TV Mencuri perhatian Tahun yang lalu Ada yang Menamakan Namanya Gebrak Kita mau tanya Nanti Ini LSM Ormas Atau apa Ya kan Gitu ya Oke Kayaknya langsung aja Ini Tadi kan udah berkenalan Ini ya Kang Edijon Sehat ya Bang Ustaz Anika Sehat ya Oke Terima kasih Mungkin pertanyaan pertama Ya kan Gebrak ini Apakah LSM Atau Ormas Bisa dijelaskan Silahkan Puter Terima kasih Gebrak LSM Atau bukan Gebrak Bukan LSM Atau Ormas Tetapi Gebrak adalah Forum Komunikasi Antara Masyarakat Sebanten Yaitu Forum Komunikasi Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan Oh Kenapa Forum Komunikasi Karena Gebrak itu Di dalamnya Ada Berawal dari 78 DKM 29 Majelis Dan Di dalamnya Ada 16 Ormas Maka Bergabung Bersatu Padu Para tokoh Masyarakat Dan tokoh Agama Memberikan Nama Namanya Gebrak Banten Seperti itu Wow Ternyata Bukan LSM Pak Blakon Kalau Ormas Ada di dalam Jadi Forum Yang tadi Dekatakan 78 DKM 29 Tambah 16 Ormas 29 Sekarang Saya total dulu Saya total dulu Ya kan Total aja Saya masih tau Wow Hampir 123 Element Element Wow Luar biasa Ini ya Oke Ini pertanyaan berikutnya Teman-teman Gebrak Konsepnya Terhadap Kemaksiatan Apa saja Yang sudah Dilaksanakan Selama ini Di antara 123 Lebih Element ini Silahkan Terima kasih Bang Bantuan Jadi Aliansi Gebrak Banten Yang tadi Baru Disampaikan Oleh Penasihat Gebrak Koru Dan Apa Yang sudah Dilakukan Pertama Jauh Sebelum Aliansi Gebrak Banten Terakhir Termasuk Penasihat Juga Sudah Memberikan Suatu Gerakan Dimana Pemberdayaan Kepada Umat Dan Masyarakat Khususnya Tentang Bahayanya Kerusakan Moral Bahayanya Minuman Keras Bahayanya Narkoba Bahkan Di Aliansi Gebrak Sendiri Ada Serasa Keormas Nanti Bisa Jelaskan Detail Lanjut Yang mana Fak Membidangi Tentang Rehabilitas Narkoba Satu-satunya Di Kota Celunggon Ada Salah Satu Jadi 123 Element Salah Satunya Ada Salah Satu Lembaga Membidangi Konsen Rehabilitas Narkoba Dan Itu Sudah Lanjut Dimana Gebrak Ini Setelah Hampir Satu Tahun Nampaknya Saat Ini Tentunya Konsen Kita Yaitu Tetap Memberikan Warning Menjaga Dan Terus Mengayomi Masyarakat Khususnya Juga Mereka Informasi Pada Pemerintah Akan Bahayanya Kemaksiatan Dan Kemungkaran Dan Perlu digaris Bawah Ini Bahwa Bahayanya Kemaksiatan Dan Moral Itu Bukan Hanya Tugas Tanggung jawab Salah Satu Keyakinan Agama Sepakat Semua Lintas Agama Sepakat Bahwa Hal Yang Merusak Moral Merusak Perilaku Dan Ahlak Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Baik Jadi Alhamdulillah Gebrak Banten Yang Saat ini Sudah Dilakukan Konsen Terus Dimana Terus Mengawasi Dan Memang Ada Beberapa Poin Poin Yang Memang Belum Secara Lugas Total Jadi Pakai Nama Lugas Jadi Jadi Insya Allah Nanti Akan Dipaparkan Lebih Jelas Nanti Bersama Penasehat Oke Silahkan Bang Jadi Kegiatan Gebrak Yang Sudah Dilakukan Adalah Kita Mendorong Pemerintah Terhadap Khususnya Pengangguran Di Kota Celegon Khususnya Adalah Sebanten Ini Seperti Apa Dan Juga Terkait Dengan Sosial Masyarakat Dan Kita Mendorong Gimana Caranya Pemerintah Bisa Terus Membantu Fakir Miskin Dan Anak Yatim Di Kota Celegon Artinya Ada Sosialnya Ada Sosialnya Jadi Sosial Gebrak Ini Sudah Banyak Sekali Memang Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Dilakukan Oleh Gebrak Ini Jarang Sekali Terekspos Khususnya Adalah Acara Setiap Hari Jumat Acara Setiap Hari Sabtu Acara Setiap Hari Minggu Dan Acara Acara Bulanan Itu Ada Seperti Itu Jadi Lebih Mengedepankan Kesosial Sebetulnya Gebrak Itu Tadi Disebut Bakang Andika Ada Satu Ormas Yang Memang Konsen Dia Tentang Narkoba Yang Sudah Bekerja Sama Dengan BNS Boleh Disebutin Sahabat Nugas TV Tahu Apa Nama Ormas Jadi Di Gebrak Banten Selain Dari Ormas Ada Majelis Salah Satunya Adalah Majelis Badar Jalali Dan Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup Nah Disini Konsen Di Lingkungan Hidup Dan Di Rehabilitasi Terhadap Teman-teman Yang Kena Narkoba Kecandu Narkoba Obat-obatan Terlarang Dan Miras Pastinya Dan Alhamdulillah Saat ini Juga Kita Belum Lama Sedang Proses Ada Beberapa Adik-adik Kita Yang Rehab Korban Seperti Itu Dan Gebrak Sendiri Sering Mendapat Aduan Masyarakat Contoh Seperti Gini Sosial Terkait Dengan Korban Sosial Ini Kan Jarang Si Korban Ini Membuka Menge-expose Itu Jarang Sekali Kalau Mungkin Malapur Tahu Tere-expose Nah Akhirnya Mereka Hadir Kami Dengan Kita Sembunyikan Bahkan Tengah Malam Kita Melayani Masyarakat Yang Anaknya Ilang Seperti Itu Itu Sempat Jadi Anaknya Ilang Datang Mas Tolong Carikan Anak Saya Itu Sempat Terjadi Seperti Itu Dan Kita Temukan Kita Datangi Kita Kalau Memang Sudah Perlu Rehab Kita Rehab Seperti Itu Jadi Salur Biasa Rehab Ini Jadi Mengembalikan Jasmaninya Dan Rohaninya Seperti Bang Edi Kalau Sahabat Dugas TV Ada Anaknya Atau Saudaranya Yang Butuh Rehab Gitu Ya Kira Diubungi Kemana Atau Langsung Ke Gebrak Aja Atau Khusus Ke Yang Ormas Yang Nangan Bisa Langsung Ke Gebrak Nanti Kita Karena Gebrak Ini Komunikasinya Bagus Jadi Antara Ormas Komunikasinya Bagus Nanti Gebrak Ada Yang Lapor Ke Gebrak Seperti Ini Nanti Kita Arak Ada Yang Misalkan Ada Yang Bisa Makan Misalkan Seperti Itu Ada Pakir Miskin Yang Harus Kita Detengi Nanti Kita Bagian Teman-teman Majelis Yang Mendatangi Seperti Itu Oke Sahabat Lugas TV Jika Ada Saudara Ataupun Anak Kita Yang Butuh Direhat Bisa Rehat Koba Karena Begini Pak Pemirsa Lugas TV Yang Namanya Norkoba Itu Kurang Ajar Apa Kurang Ajarnya Narkoba Bermain Dengan Narkoba Luar Biasa Tapi Kau Yang Narik Ibunya Ya Bukan Narkoba Namanya Oke Jadi Kita Satu Oke Kita Lanjut Di Kota Celegon Itu Ada Namanya Itu Jalan Lingkar Selatan Kalau Saat Ini Diberi Nama Itu Jalan Aat Rusli Sepanjang Dari Itu Ada Dua Wilayah Pemerintahan Kabupaten Serang Dan Kota Celegon Dan Mungkin Publik Juga Sudah Tahu Bahwa Disitu Ada Berjejer Tempat Hiburan Memang Peninggakan Hukum Itu Ada Di Sampol BP Dari Teman Teman Gebra Yang Baru Satu Tahun Konsen Tentang Kemaksiatan Ini Di Antara Dua Pemerintahan Ini Kabupaten Serang Sama Pep Celegon Mana Yang Lebih Merespon Teman Teman Gebra Alhamdulillah Alhamdulillah Antara Dua Wilayah Kalau kita Berbicara Jalan Lingkar Selatan Itu Kita Gebrak Yang Pertama Kita Sosialisasikan Adalah Terkait Dengan Wilayah Administrasi Dan Administratifnya Ternyata Di Jalan Lingkar Selatan Khusus Jalannya Itu Adalah Mutlat Dimiliki Oleh Kota Celegon Tetapi Kalau Untuk Wilayah Wilayah Hukumnya Terbagi Dua Jadi Ada Wilayah Hukum Pores Celegon Dan Pores Kota Serang Mana Yang Lebih Merespon Yang Lebih Merespon Alhamdulillah Itu Ternyata Itu Malah Provinsi Oh Itu Sangat Luar Biasa Yang Lebih Merespon Itu Kalau Kita Ditanyakan Saya Ditanyakan Yang Lebih Merespon Kota Atau Provinsi Atau Kabupaten Ternyata Provinsi Yang Lebih Merespon Jadi Alhamdulillah Melalui Gebrak Banten Karena Disini Terjadi Dua Wilayah Dan Stigma Di Media Sosial Bahkan Ada Yang Bilang Ke Gebrak Ini Wilayah Ini Wilayah Kabupaten Gebrak Ini Wilayah Ini Akhirnya Apa Gebrak Karena Ini Wilayah Banten Dan Kita Namanya Gebrak Banten Kita Ke Provinsi Seperti Oke Alhamdulillah Akhirnya Gebrak Banten Audensi Bersama DPRD Provinsi Banten Dan Kita Audensi Bersama Gubernur Karena Gebrak Banten Tidak Mempunyai Payung Hukum Gebrak Banten Tidak Mempunyai Payung Hanya Asosiasi Korum Akhirnya Kita Meminta Meminta Kepada Bapak Gubernur Di Wilayah Kami Ini Ada Dua Wilayah Hukum Masyarakat Ini Pada Bingung Jadi Disini Ada Kemaksiatan Yang Sudah Banyak Korban Akhirnya Gubernur Yang Bertindak Untuk Menyampaikan Kepada Wali Kota Dan Bupati Seperti Itu Ternyata Ada Dua Pemberitahan Malahan Saya Pernah Baca Itu Di Satu Media Tapi Saya Lupa Katanya Gini Bang Gebrak Berterima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Jambrut Terima Kasih Terima Terima Kasih Ku Untuk Kota Celegon Jadi Alhamdulillah Kita Sempat Memberikan Piagam Penghargaan Piagam Penghargaan Itu Sebagai Tanda Ucapan Terima Dari Masyarakat Banten Yang Tergabung 78 DKM 29 Majelis Dan 16 Ormas Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bengkot Celegon Yang Sudah Menutup Permanen Seluruh Tempat Hiburan Malam Beris Miring Diskotik Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Jadi Sekarang Udah Gak Ada Diskotik Alhamdulillah Dari Pantuan Keberat Dari Mulai Bulan Januari Sampai Sekarang Sudah Menginjak Oktober Ini Tidak Ada Satupun Pantuan Kami Di Hiburan Malam Tetapi Ada Juga Ada Juga Yang Sempet Kucing-kucingan Seperti ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sempat Ada Sempat Cuma Cuma Kita Berpatokan Saya Mempunyai Stigma Dan Mempunyai Penasihat Penasihat Juga Dari Toko Ulama Yang Sangat Luar Biasa Dan Toko Masyarakat Hanya Yang Tertanam Di Diri Saya Terlalu Murah Berjuangan Ditukar Dengan Dunia Ditukarkan Dengan Itu Enggak ada Harganya Berapapun Itu Enggak Bakal Bisa Bukan Menarik Ini Gitar Kan Ngebab 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 Ngebi John Sama Bang Andika Jadi Gebrak Ini Kan Lahir Di Masa Pandemik Dengan Aksi Yang Dilakukan Di Masa Pandemik Dan Sudah Tampak Hasilnya Walaupun Pandemik Apakah Ada Pengaruh Sejauh Apa Pengaruh Pandemik Ruang Gerak Ketika Melakukan Kegiatan Ini Kalau Gebrak Sendiri Keterkaitan Dengan Pandemi Kita Tidak Ada Pengaruh Apapun Justru Di Pandemi Ini Gebrak Semakin Semangat Kenapa Gebrak Sangat Sangat Merespon Peraturan Peraturan Pemerintah Justru Gebrak Ini Di Masa Pandemi Semakin Gencar Semakin Giat Kenapa Mengingatkan Pemerintah Disini Ada Kerumunan Oh Ya Seperti Itu Jadi Kenapa Misalkan Di pasar Di pengajian Atau ada Kegiatan-kegiatan yang lain Disuruh Protokol kesehatan Nah ini sendiri Hiburan malam ini kan sangat Luar biasa Luar biasa sekali Bahkan saya membaca di Suatu media Bahwa di Pada musim PPKM Level 1 itu Itu di Satu hiburan itu Full Dan di dalam Ruangan Sedangkan aturannya Kalau saya Kalau saya Pada waktu Di kantor pun Alhamdulillah Jika saya kerja Di kantor itu Kalau bekerja Di saat kita Full Itu Pintunya Sudah buka Itu Untuk peraturannya Seperti itu Nah ini Ada musik Pintunya Sudah tutup Nah disitu Tidak ada pengaruhnya Sama sekali Untuk gebrak Seperti itu Iya Ada tambahan Ada tambahan Ada tambahan Ya kalau Dari saya Selaku Judir Gebrak Banten Memang Di Amanatkan oleh Para tokoh Para ulama Alhamdulillah Masih diberikan Konsisten Berikan Sini koma Sampai satu tahun Ini Pada intinya Tapi bukan Berarti akan ditutup Habisnya Saya Menyimpulkan Dalam tadi Yang baru disampaikan Mas Eddie John Tentang pandemi ini Bukan menjadi kendala Bagi kita Dalam bergerak Bukan Karena emang Kita ini Diberikan nikmat Olesan pencipta Begitu banyak Begitu Jadi tetap Kita ikuti Aturat pemerintah Dalam hal pandemi ini Tapi tetap Kita juga Mengingatkan Pemerintah Begitu Karena kalau Tidak diingatkan Bebelok-belok Nyebur Jadi nih Dan yang selanjutnya Pada Pemirsa Lugas TV Masyarakat Celungan ini Mampun berada Adanya Aliansi Gebrak Banten itu Intinya kita Mengajak pada Nurani manusia itu Pada intinya adalah Ingin menapaki Pada hal Kesucian Kebenaran Siapapun itu Nurani nya Dan tentunya Ini dalam hal Kita menjaga Kota kita Celungan kita Memang untuk Terhindar dari Hal-hal yang Image moral yang buruk Makan Terima kasih Terima kasih Soalnya Emang ada perkara Emang belum selesai Belum selesai Oleh Dua Pemerintahan Entah itu Pemerintah Kota Celungan Maupun Pemerintah Kabupaten Serang Maka tadi Wajar Kata Bang Edi Penasir Dari dua ini Antara Pemkot Dengan Pemkot Mana sih yang respon Ternyata Pemprov Provinsi Dan Dan bagi kami Kenapa Kami meyakinkan Paling respon Itu Provinsi Saat Pak Wali Dengan Bupati Tatu Itu dilantik Yang disampaikan oleh Bapak Waidin Halim Selaku Gubernur Banten Adalah Selesaikan Kemaksiatan Yang semakin Marah Itu pesannya Itu pesannya Maka bagi kami Yang paling respon Adalah Gubernur Provinsi Untuk selanjutnya Yuk sama-sama Kita simak Ulasan dari Penasehat Oke Betul Makanya Betul Kata Penasehat Ini buat Yang punya kantor Kalau kita Sedang beramai Di dalam kantor Pintu harus dibuka Itu ada manfaatnya Soalnya Kalau di dalam Pintunya nutup Khawatir kekuji Dalam luar Tidak ada yang bisa Buka Betul sekali Kalau Diskotik Lagi rame Itu pintunya dibuka Seharusnya Biar musiknya Kedengeran terlaluan Atau gini Antara Penko Celegon Sama Kaupaten Mereka Peace ya Kalau Ketiga Peace sama Sama semua Yaudah Ke provinsi Aja Kemungkinan Gitu juga Oke Sahabat Dugas TV Semakin menarik Kita ini ya Artinya Teman-teman Gebrak Satu tahun ini Konsennya Di Kaupaten Dan Kota Celegon Adakah Rencana Kedepannya Seperti Kaupaten Kota Lainnya Silahkan Alhamdulillah Gebrak Sendiri Ada Yang sudah Konsen Pool Kita konsen itu Sebetulnya Memang di Kota Celegon Dan Kabupaten Serah Kalau kita Lihat tempat Itu Ada di Wilayah Seluruh Peta Celegon Dan Kabupaten Serah Jalan Lingkar Selatan Dan ada Namanya Gebrak CBS Banten Gebrak Jalan Pantai Selatan Ini sudah Alhamdulillah Disana juga Sudah Teman-teman Disana Merespok Baik Kita juga Sudah Mengajukan Surat ke provinsi Untuk Membahas Terkait Dengan Wisata halal Wisata halal Wisata halal Kita Seperti wisata Gebrak Hanya mendorong Mendorong Jadi kita sudah Melayangkan surat Ke provinsi Bahwa Di jalur Pantai Selatan Harus Segera Dibentuk Sebuah Perda Namanya Perda Wisata halal Seperti itu Nah ini Gebrak Sudah merespon Kesana Dan juga Gebrak Kita sudah Ke arah Kota Serang Ke arah Kabupaten Serang Di wilayah utara Sudah kita Jalankan Kesana Dan Teman-teman Di Tangerang Pun Juga Merespon Sekali Teman-teman Gebrak Di wilayah Colgon Dan Serang Kapan Mau ke Tangerang Karena disana Juga Sangat Animun Untuk Memerangi Kemaksatan Tinggi Sekali Seperti itu Oke Luar biasa Makanya Kalau mau Jadi Ini apa Namanya Wisata halal Hubungi Mungi dulu Biar Biar dikasih Tepel Oke Sahabat Dugas TV Sore hari ini Ketika kita posting Kita posting Di media sosial Tentang acara BBS Sore hari ini Ada salah satu Sahabat Dugas TV Yang konfirmasi ke kita Ada enggak Rencana Dari teman-teman Gebrak Ini titik pertanyaan Ini titik pertanyaan Dari Sahabat Dugas TV Ada enggak Nanti rencana Teman-teman Gebrak Itu pengajian Di troto Diambilnya Contohnya Malam Minggu Pengajian Sampai jam 12 Kan Pasti yang Masyarakat yang mau Kesana kan Akan mikir Oh ada pengajian Ada enggak Rencana Ini titik pertanyaan Sahabat Dugas TV Silahkan Terima kasih Pertanyaan Semasa Menarik sekali Menarik sekali Alhamdulillah Gebrak Pernah Sebelum Forum Komunikasi Pernah kita melakukan Pengajian Di Jalan Lengkap Selatan Oh Itu tahun 2014 2014 2014 2015 2016 Setiap bulan Satu kali Kita adakan Pengajian Dan santunan Anak yating Oh Nah Rencana Kita Dan Salah satu Gebrak juga Kan sekarang Membangun masjid Di wilayah Jalan Lengkap Selatan Dengan tujuan Kita nanti juga akan Adakan yang namanya Acara-acara rohani Disitu Dan Gebrak Pernah mengajukan Ke pemerintah daerah Ingin Menggunakan Jalan Lengkap Selatan Satu Lajur Untuk acara Tablik Akbar Cuma masih pandemi Terhalang pandemi Tapi Gebrak tidak putus Tidak menyerah Disitu aja Tetapi acara-acara Kecil santunan Anak yating Kita adakan Di Jalan Lengkap Selatan Wah Ternyata ada rencana Pertanyaan dari masyarakat ini Soalnya kalau Gak ada rencana Nantinya Gak ada apa-apa Tapi ada yang Sudah berjalan Oh Gitu ya Tampak silahkan Pertanyaan tadi Sahabat Bukas TV Kalau tadi Yang disampaikan Masa itu Skala besar Karena kan yang disampaikan Pertanyaan sama Bukas TV Kan skala besar Oh Gitu skala besar Maka Kita akan kita susun Cuman Rentetan yang sekarang Sedang berjalan Setiap musola Setiap masjid Bahkan setiap rumah Yang memang Di dalam gebrak ini Ada salah satu Ormas Yang namanya Fokus BKM Nah Fokus BKM ini Membina Anak-anak Dari dini Sampai remaja Yang mana Bentuklah komunitas Maghrib Mengaji Nah kita Bukannya Sekedar Mengaji Kita Berikan Wawasan Tentang Celugan Punya Budaya Seperti ini Maka Sekali-kali Saya ini Perlu Minta Kehadiran Mama Disampaikan Pada Generasi Muda Bawa kan Anak-anak Budaya Budaya Cuman Pelabuhan Doa Helo Ia Namun Untuk hadir Doa Insya Allah Sahabat Tugas Bukan Ngajar Ngajar Waduh Bahaya Rocker Kan Kalau Bahasa Soosial Tidak ada Honor Jadi Teman-teman Pemerintah Sahabat Dugas Tidak Berada Di Delapan Kecamatan Jika Teman-teman Semaruh Orang Tua Ada Anak-anak Emang Begitu Besarnya Kota Industri Memang Dikepung Dengan Beberapa Hal-hal Yang Bakal Menuju Merusak Moral Tidak Usah Khawatir Kami Juga Siapkan Di Kalian Segebrat Ada Salah Ornas Memang Bidangi Supaya Anak-anak Generasi Muda Dari Mulai Anak-anak Kecil Sampai SMA Bukan Hanya Ngaji Hal Budaya Kita Sampaikan Bahwa Banten Punya Kulturnya Budaya Yang Hebat Sehingga Kita Bisa Mencintai Bangsa Kita Negara Kita Dimulai Ditumbuhkan Dari Mencintai Budaya Kita Di Daerah Wow Ini Juga Ada Kan Kota Celegon Ratusan Industri Pelabuhan Begitu Juga Dengan Kabupaten Serang Industri Dan Publik Banyak Tentunya Hiburan Ini Akan Dibutuhkan Apakah Pandangan Daripada Teman-teman Gebrat Terhadap Hal Ini Karena Ini Tidak Dipungkirin Memang Fakta Ini Menjamur Terus Tempat Hiburan Maratnya Indah Adanya Celegon Industri Ini Hiburan Itu Sebetulnya Tidak Dibutuhkan Jadi Kita Mengacu Kepada Nomor Tiga Tahun 2001 Ya Tahun 2001 Disitu Hiburan Yang Seperti Apa Jadi Di Celegon Ini Saya Mengenal Celegon Ini Masya Allah Satu-satunya Kota Yang Saya Lihat Itu Kota Industri Yang Dahsyat Dahsyat Sekali Dari Kearifan Lokalnya Dari Sejarahnya Dan Dari Industrinya Seperti Itu Terkait Dengan Di Celegon Dibutuhkan Hiburan Bahkan Di Banten Ini Tidak Dibutuhkan Hiburan Seperti Karena Apa Saya Yakin Sekali Kalau Kita Survei Di Seluruh Pabrik Pabrik Itu Semua Pekerja Tidak Butuh Hiburan Seperti Itu Karena Yang Dibutuhkan Hiburan Itu Di Celegon Kota Celegon Itu Sangat Luar Biasa Disiapan Perda Kalau Hiburan Seperti Ini Seperti Ini Jadi Celegon Ini Yang Terutama Menjaga Kearifan Lokal Kearifan Lokal Jadi Saya Yakin Di Kota Celegon Ini Tidak Dibutuhkan Tempat Hiburan Mala Mungkin Gini Bang Biar Tidak Salah Sampai Para Pemirsa Hiburan Maksudnya Gini Oh Ya Maksud Hiburan Disini Or Usah Cedak Ceduk Or Saku Ngobrol Kehiburan Jadi Mentang Mentang Orang Butuhkan Hiburan Waduh Tambah Parah Wih Pemirsa Paling Konon Ngobrol 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 Hiburan Itu Maksudnya Bang Jadi Betul Sekali Hiburannya Itu Ada Pantah Dan Bukit Bukit Di Kota Celegon Indah Indah Seperti Hiburannya Seperti Itu Sangat Luar Biasa Seperti Itu Jadi Gebrak Juga Di Dalamnya Itu Ada Salah Satu Lembaga Pecinta Alam Dan Pencinta Lekungan Jadi Gebrak Ini Mengarahkan Hiburan Teman-teman Itu Adalah Mencintai Alam Di Bantem Dan Dikembangkan Gebrak Sedang Mendorong Terus Wisata Hala Tadi Seperti Hiking Camping Dan Itu Kalau Dikembangkan Oleh Pemerintah Kota Celegon Wisata Hala Itu Menjadi Pendapatan Darah Yang Luar Biasa Melebihi Dari Segala Hiburan-hiburan Yang Lain Alam Di Banten Ini Seperti Kalau Bahasa Kulon Refreshing Refreshing Masalah Dalam Arti Hiburan Or Or Jadi Refreshing Oke Semakin Menarik Lagi Ini Kang Eddie John Sama Kang Ustadz Andika Bahwa Kemaksiatan Itu Seperti Yang Kita Lihat Ada Pak Karil Ada Yang Berbentuk Saat Ini Digitalisasi Ya Artinya Menggunakan Beberapa Aplikasi Apakah Teman-teman Gebrak Juga Mau Mengarah Ke sana Itu Kedua Itu Terkait Beberapa Diduga Beberapa Kos-kosan Juga Diduga Ditenggarai Hal Seperti Itu Terjadi Hal-hal Seperti Yang Diduga Kemaksiatan Pandangan Daripada Teman-teman Gebrak Hal Ini Sejauh Apa Sangat Menarik Sahabat Lukas TV Masya Allah Alhamdulillah Ini Yang Sedang Bulan Oktober Sampai Bulan Desember Sampai Desember Ini Yang Akan Menjadi Konsennya Gebrak Bantan Wow Saya Bingung Ini Bang Bani Kok Bisa Tau Kos-kosen Sampai Aku Pernah Kos Ada Berita Teman Kita Pelaku Gitu Jadi Saya Sempat Mensiasatin Saya Ngekos Jadi Gebrak Bantan Itu Sempat Ngekos Jadi Kos-kosan Itu Pernah Kami Intai Pada Waktu Agustus Jadi Di Celegon Ini Apa Kalau Bahasanya Dulu Istilah Kumpul Kebun Itu Salah Sebenarnya Kumpul Orang Itu Di Kos-kosan Atau Di Kalau Di Sebutnya Bedeng Jadi Di Bedeng Atau Di Kontrakan Itu Sudah Marah Sekali Di Kota Celegon Kami Keberat Banten Pernah Mengintai Tiga Hari Tiga Malam Di Suatu Kos-kosan Wah 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 Bahkan Kami Pernah Ini Sangat Luar biasa Sahabat Juga TV Kita Pernah Menggunakan Media Sosial Kita Tawar Menawar Dan Tawar Menawar Dan Kita Sempat Check-in Jadi Kita Sempat Check-in Di Suatu Hotel Kita Panggil Kita Bayar Kita Bayar Cash Kita Ajak Ngobrol Sampai Pagi Jadi Kita Ajak Ngobrol Sampai Pagi Akhirnya Kita Berikan Sesuai Dengan Dia Pada Waktu Itu Jam Sembilan Malam Kita Masuk Sampai Jampah Pagi Sampai Jampah Pagi Itu Saya Tanya Biasanya Berapa Kali Dia Bilang Katanya Ya Paling Sedikit Tiga Kali Jadi Tiga Kali Itu Kita Sesuai Dengan Nilai Itu Kita Kasih Dan Kita Kasih Lebih Kita Pulang Kita Seperti Itu Tapi Kalau Yang Di Kos Kosan Sempetan Goda Juga Saya Tapi Niat Dari Teman Teman Gebrak Harus Kita Berhasil Sampai Segitunya Untuk Melangkah Lebih Jauh Karena Kalau Dari Pakta Di Lapangan Kan Sudah Ketauan Tempat Bangunan Fisik Sudah Kita Ketauan Tapi Zaman Sekarang Ada Namanya Tiga Termsasi Aplikasi Mamet Tau Nama Aplikasi Itu Saya Lupa Lupa Gitu Bukan Tau Enggak Jujur Saya Nanya Adanya Banget Oke Tapi Itu Bukan Enggak Rasi Umum Lagi Aplikasi Yang Menyediakan Hal Seperti Itu Nanti Kita Teman Mamet Di Aplikasi Itu Oh Luar Biasa Oke Sahabat Duga Sipi Luar Biasa Ini Bentuk Kemaksiatan Itu Tidak Hanya Terbatas Kepada Pelahriah Ya Sebagaimana Anggapan Orang Banyak Akan Tetapi Kemaksiatan Yang Lebih Besar Busanya Adalah Lebih Berbahaya Yalah Yang Dilakukan Oleh Hati Manusia Jadi Maksud saya Disitu Ada Beberapa Macam Kemaksiatan Ternyata Dari Perilaku Yang Paling Utama Silahkan Mungkin Manusia Manusia Siapapun Itu Lumrah Menganggap Lumrah Tidak Boleh Bohong Lalu Iri Dengki Secara Batinia Dan Bisa Menjadi Jiasat Bihanya Atau Secara Badannya Karena Lisan Mengucap Nah Itu Termetralisir Kalau Bagi Umat Islam Itu Dalam Sholat Lima Waktu Dan Bagi Keakhiran Yang Lain Macam Nah Adapun Intense Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Aliansi Kebrak Ini Adalah Mengingatkan Dalam Hal Kemungkaran Badannya Yang Mana Contohnya Mabok Mabok Pacaran Memojokkan Sampai Aliansi Kebrak Banten Inilah Hadir Mengingatkan Memang Saya Yakin Setiap Agama Hutsusnya Kami Dumas Ada Diperintahkan Untuk Mengingatkan Itu Dalam Hal ini Ada Posisi Pemerintah Nah Maka Kami Tugas Mengingatkan Alham Kemaksiatan Secara Badenia Ada Punah Di Secara Badenia Maka Itu Sudah Ada Tupoksinya Seperti Ustad Di Kampung Ustad Di Masjid Meshola Maka Caranya Dengan Sholat Dima Waktu Dengan Dikit Nah Ini Enggak Kejagaan Ini Hal Kemaksiatan Yang Emang Bisa Dicontoh Contoh Mabok Pacaran Narkoba Segala Ini Yang Enggak Kejagaan Apa Kejagaan Tidak Terkendali Jadi Kira-kira Begitu Jadi Kalau Ada Sahabat Dugas Bagaimana Pengendalian Seperti Itu Makanya Sahabat Dugas Buat Remaja Remaja Jangan Pacar Pacaran Mendingan Pacar Beneran Pacar Pacar Tapi Kalau Mabok Cinta Bisa Mabok Mabok Cinta Bisa Mabok Mabok Bener Oke Silahkan Pertanyaan Pertanyaan Tadi Abang Tadi Terkait Kemah Kesehatan Badan Pada Teman-teman Sahabat Dugas TV Ususnya Saya Pribadi Kami Ada Sedikit Kisah Memang Untuk Motivasi Bagi Kita Semua Yang Sebenarnya Kita Ini Adalah Pelaku Pendosa Cuman Caranya Saja Yang Beda Dan Karena Rahmat Tuhan Allah Menutupi Aib Kita Maka Saya Mengajak Kepada Saya Pribadi Khususnya Adik Disini Jangan Pernah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Rahmat Sang Pencipta Dulu Ada Seorang Prapok Pembunuh Datang Kepada Seorang Tokoh Agama Apa Pertanyaan Dia Wahi Tuhan Guru Apakah Saya Allah Itu Mampu Tuhan Mampu Menjadi Mampu Saya Mampu Pertanyaan Ketiga Yang Membuat Tuhan Guru Menangis Siapa Wahi Tuhan Guru Apakah Allah Itu Mampu Membalikan Posisi Saya Menjadi Dirimu Menjadi Saya Menangis Tuhan Guru Maka Para Para Sahabat Gugas TV Dan Dimana Masa Kepada Siapapun Kita Pernah Melakukan Kesalahan Cuman Mau Atau Tidak Kita Kembali Untuk Hijrah Lebih Baik Mampu Saya Pertanyaan Jalan-Jalan Di Salah Satu Kota Di Jawa Timur Ketika Saya Masuk Di Dalam Hotep Itu Syaratnya Itu KTP Dan KK Sejauh Yang Saya Lihat Di Kota Celegon Mohon Maaf Apakah Tidak Semua Saya Jalanin Hotel Tidak Saya Temukan Hal Itu Apakah Teman-teman Gebrak Juga Hal Yang Sama Yang Ditemukan Karena Ketika Ketika Diduga Salah Satu Hotel Menerima Pasangan Yang Bukan Apa Bukan Bukan Artinya Kan Disitu Sudah Potensi Untuk Kemaksiatan Teman-teman Gebrak Sejawab Memandang Hal Ini Kami Memandangnya Dari Sisi Pemerintahan Dari Dinas Terkait Sahabat Lukas TV Semoga Ini Juga Bisa Nyampe Ke Pemerintahan Atau Dinas Terkait Seharusnya Seharusnya Di Kota Celegon Atau Di Banten Ini Bila Mana Masuk Hotel Dilihat Dulu KTP Dilihat Dulu Pasangannya Seperti Itu Otomatis Pernah Terjadi Di Satu Celegon Ini Anak Sekolah Itu Bisa Masuk Hotel Mungkin Gini Kalitan Dia Itu Sekolah Sebetulnya Salamat Pada Waktu Itu Karena Disitu Ada Beberapa Ada Beberapa Anak Sekolah Masuk Hotel Ada Laki Laki Ada Perempuannya Saya Dulu Berpikir Cuma Begini Doan Oh PKL Jadi Positif Dulu Gitu Pkan Jadi Di Awal Tadi Yang Saya Sampaikan Gebrak Sampaikan Adalah Kita Sedang Mendorong Wisata Halal Dari Dinas Parwisata Agar Di hotel Itu Ditempelkan Bukan Suami Istri Dilarang Masuk Seperti Terus Anak Anak Bila Mana Tidak Didampingin Keluarganya Dilarang Masuk Nah Itu Sangat Sangat Luar Biasa Sekali Karena Apa Itu Baik Di Aturan Negara Ataupun Di Aturan Agama Harus Seperti Itu Jadi Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat Itu Sangat Dibutuhkan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 121 Jadi Intinya Buat Anak Sekolah Dilarang Sekolah Di Hotel Gitu Aja Kalau Sekolah Di Sekolah Jadi Gini Bang Saya Dulu Pernah Mau Tidur Di Hotel Bawa Gimana Jadi Kalau Saya Bawa Kakak Ini Kakak Jadi Minimal Sahabat Sahabat Lugas TV Untuk Memastikan Itu Suami Istri Bukan Sebenarnya Mudah Sekali Diminta KTP Laki-lakinya Dan Diminta KTP Perempuannya Alamatnya Sama Tidak Terima Luar biasa Ini Mungkin Waktu Kita Sedikit Lagi Mungkin Pertanyaannya Apa Harapan Gebrak Kepada Pemerintah Kabupaten Serang Dan Di Kota Celegon Harapan Saya Wali kota Dan Bupati Atau Seorang Umaro Ini Adalah Manusia Manusia Pilihan Manusia Yang Terpilih Manusia Yang Sangat Luar biasa Dari Sekian Ribu Manusia Di Kota Celegon Ini Bapak Hendi Terpilih Menjadi Wali kota Berarti Sangat Luar biasa Seperti Itu Saya Sakin Karena Beliau Adalah Manusia Pilihan Dan Manusia Pilihan Di Banten Ini Harapan Saya Selesaikan Kemaksiatan Secepat Mungkin Karena Menunda Satu jam Korban Akan Bertambah Secepat Cepat Secepat Cepat Ingat Ini Kelama Cepat 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 Dan Saya Sikat Sikat Mungkin Ada Tambahan Dari Ustaz Andika Pesan Kepada Pemerintah Kota Dan Kepada Misara Terima kasih Bang Bantiam Saya Mewakili Aliansi Keperak Banten Yang Saya Diposikan Sebagai Juri Bicara Terpesan Selalu Mengingatkan Pada Wali Kota Cilegon Ibu Bupati Bahwa Khusus Pimpinan Tertinggi Di Provinsi Bapak Gubern Banten Bapak Ibu Semua Para Pemimpin Ingat Di Bunda Kalian Semuanya Ada Tanggung jawab Bukan Hanya Anak Istri Sadi Yang Bapak Di Pertanggung jawab Di Saat Satu Remaja Putra Maupun Putri Dia Kebingungan Bahkan Rusak Koralnya Jika Cilegon Ada 400 ribu Penduduk Jiwa Maka Ingat Bapak Wali Kota Mereka Semua Akan Menuntut Anda Pak Wali Dengan Tawakil Di Dunia Dan Akhir Dan Ibu Bupati Kabupaten Serang Ibu Ratu Tatu Wah Sana Dengan Bapak Wakil Bupati Kalau Kabupaten Serang Ada Lebih Dari 400 ribu Penduduk Jiwa Di Kabupaten Serang Melibu Cilegon Jika Warga Ibu Warga Bapak Wakil Bupati Terkena Dampak Dampak Kebisingan Dampak Bahaya Moral Miras Dan Jika Sampai Terjerumus Ingat Ibu Bupati Dan Bapak Wakil Mereka Semua Akan Menuntut Kalian Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Bapak Gubernur Banten Terakhir Dan Juga Bapak Wakil Gubernur Hampir 12 Juta Warga Provinsi Banten Ini Ada Di Pundak Bapak Berdua Bukan Hanya Laparnya Saja Tapi Pendidikannya Hal Moralnya Jika Ada Satu Warga Banten Khusususnya Umat Islam Yang Berkeyakinan Yang Mana Kehormatannya Yang Mana Kehormatannya Direnggut Sengaja Memberikan Atau Memang Dirampas Maka Bapak Gubernur Meliki Tanggung jawab Yang Begitu Besar Dunia Dan Di Akhirat Terakhir Bapak Umaro Dan Ibu Umaro Tanggung jawab Bapak Selaku Pemimpin Kepala Daerah Di Kota Celuguan Maupun Di Kota Daerah Mana Pun Bukan Hanya Urusan Perut Tetapi Urusan Urani Maka Ini Nyambung Dengan Pertanyaan Dari Sahabat Dugas TV Kemaksa Tentukan Bukan Hanya Jasa Dia Ada Batin Ya Maka Ini Saya Balikan Lagi Bapak Ini Saya Akan Mengingatkan Tepat Sekali Ada Pertanyaan Dari Sahabat Dugas TV Tanggung jawab Bapak Ini Bukannya Urusan Fisik Tetapi Urusan Batin Maka Kami Doakan Bada Bapak Wali Kota Ibu Bupati Bapak Bum Nur Semoga Senantiasa Dilindungi Diberikan Tahu Diberikan Hidayah Sehingga Banten Ini Tetap Melestarikan Budaya Dan Nilai Norma Agama Sebagaimana Warisan Luhur Untuk Menjaga Persatuan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Wah Luar Biasa Pak Wahidin Sama Pak Andita Hebat Juga Ya Kalau Enggak Hebat 12 Juta Penduduk Di Bundak Juta Wajah 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 Aku Pau Pingin Nih Sebelum Minta Statement Coba Berikan Gaya Orasi Ketika Melakukan Aksi Anggap Aja Ini Banyak Masa Satu Minit Atau 30 Detik Aja Berdiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Wahidin Bapak Heldi Bap Ibu Bupati Anda Adalah Seorang Umar Anda Adalah Seorang Muslim Anda Adalah Seorang Pemimpin Allah Menjadikanmu Sebagai Seorang Pemimpin Allah Menjadikanmu Sebagai Seorang Muslim Dan Muslimah Karena Allah Ingin Melihatmu Di surga Maka Maka Anda Harus Lakukan Untuk Yang Lebih Pantas Karena Allah Ingin Melihatmu Di surga Takbir Allah Oke Keluasi Statement Jadi Pesan Saya Yang Terakhir Sahabat Lukas TV Dimanapun Anda Berada Saya Ulangi Sekali Lagi Allah Menjadikan Kita Sebagai Seorang Muslim Dan Muslimah Karena Allah Ingin Melihat Diri Kita Ada Di surga Maka Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Kita Pantas Untuk Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Tadi Ini Silahkan Bang Edi John Sama Bang Ustadz Apa Tanggapan Komentarnya Atau Masukkan Kepada Lugas TV Satu Lagi Untuk Pandangan Saya Dengan Lugas TV Sangat Luar Biasa Sekali Lugas Berarti Harus Betul Betul Berani Karena Apa Di tahun 2021 Ini Masyarakat Rindu Sekali Dengan Yang Namanya Media Yang Lugas Maka Masyarakat Siap bersatu Padu Bila Media Lugas Masyarakat Juga Lebih Lugas Seperti Itu Mudah-mudahan Masyarakat Kota Celegon Dan Wabil Khusus Masyarakat Banten Adanya Lugas TV Mari Kita Bersama-sama Dukung Lugas TV Bersinergi Untuk Kejayaan Indonesia Amin Saya Berikan Tanggapan Yang Pertama Untuk Lugas TV Group Selagi Matahari Masih terbit Di timur Tenggelam Di barat Jangan Berhenti Untuk Berbuat Baik Kepada Semua Makhluk Ciptaan Tuhan Terima kasih Biasa Oke Selamat Dukung TV Mamet Sama Pak Belakon Mungkin Waktu Kita Sudah Memasuki Terakhir Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Banyak Kang Eddie John Sama Kang Ustadz Atas Waktunya Dan Untuk Sesi Terakhir Mungkin Ada Kata Intis Hari Dari Pak Belakon Dan Jika Menutup Di acara Kita BPS Selan Hari Silahkan Pak Belakon Terima kasih Sahabat Bogas TV Dimanapun Anda Berada Silah Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Perbincangan Dengan Narasumber Kali Ini Semoga Semuanya Menjadi Pencerahan Buat Kita Semua Pak Belakon Disini Hanya Apa ya Bukan Benang Merah Menanggapi Forum Gebrat Benar Benar Bertujuan Mulia Dunia AERAN Harus Kita Dukung Bersama-sama Cuma Pak Belakon Melihat Di sisi Lain Kemaksiatan Dari Zaman Dahulu Hingga Sekarang Belum Pernah Berakhir Tuntas Contoh Perkara Hiburan Kita Semua Melihat Ada Pihak Lain Mengatakan PAD Pendapatan Daerah Pihak Lain Mengatakan Ini Jona Industri Butuh Hiburan Pihak Lain Mengatakan Tidak Perlu Ada Hiburan Kalau Bentuknya Kemaksiatan Dan Juga Kebetulan Pak Belakon Dugas TV Pernah Menghadirkan Narasumber PSK Yang Enggak Perlu Sebutkan Namanya Di Session Yang Telah Lalu PSK Pinggir Jalan Menjadi Korban Suami Yang Enggak Taung Jawab Dengan Punya Anak Terpaksa Harus Jual Diri Demi Susu Anak Mendapatkan Suami Lagi Bertobat Ditinggalkan Suami Lagi Masuk Dunia Itu Lagi Kata Pria Yang Disangkap Oleh Kantip Di Bawa Sekator Diceramai Dan Dilepaskan Lagi Dia Berharap Diarahkan Mendapat Pekerjaan Dia Akan Tinggalkan dunia itu jadi menurut saya kemahsyatat adalah bukan hanya tugas para ulama bukan hanya tugas para santri bukan hanya tugas para lembaga tapi tugas kita semua terutama pemerintahan yang sudah ada sampai jumpa di season berikutnya selamat menikmati